Setelah 2 kali tes gaming di Asus Zenfone Max Pro M1, kali ini saya mau tes sektor lainnya, yaitu kameranya. Sepertinya banyak dari kalian yang penasaran juga dengan kamera di hape ini. Terus nggak sedikit yang langsung memfonis kalau kamera dari hape ini jelek. Entah udah coba sendiri atau belum? Nah, setelah kemarin tes gaming, kali ini mari kita lihat apakah kamera Max Pro M1 ini beneran jelek atau nggak. Oke, hape ini punya setup dual camera di belakang. Kamera utamanya beresolusi 13MP dengan f2.2. Lalu ada kamera kedua beresolusi 5MP yang fungsinya untuk efek Depth of Field. Terus kamera depannya beresolusi 8MP. Sebagai informasi, versi yang RAM 6GB akan punya spek kamera yang berbeda. Hape ini pakai stock Android dan aplikasi kameranya pakai Snapdragon camera, bukan pakai Asus Pixel Master Camera. Di bagian atas terdapat berbagai menu seperti Filter, Beautify, dan Depth of Field atau Portrait. Di sampingnya ada setting, yang ada pilihan untuk mengubah resolusi, kualitas foto, penyimpanan. Ada settingan ISO dari 100 ke 1600 juga. Lalu pilihan Exposure dan juga White Balance. Di paling kiri ada pilihan mode atau Scene. Ada Auto, HDR, Landscape, Sports, dan lain-lain. Saya sih biasa pakai Auto saja atau kadang HDR ya. Kita sekarang tes dulu autofocus-nya. Autofocus-nya ini sudah memakai Face Detection. Dan bisa kita lihat, di kondisi Daylight, autofocus-nya cukup cepat. Sekarang kita coba tes Shutterlight-nya. Di kondisi Daylight sih lumayan cepat, walau nggak bisa dibilang cepat banget ya. Tapi pas ganti ke mode HDR, ada Shutterlight yang agak lama karena untuk processing fotonya. Nanti kita lihat hasil foto HDR-nya. Mungkin ada alasannya kenapa. Di mode Depth Effect, butuh waktu untuk processing juga setiap mengambil fotonya. Mirip-mirip dengan Mi A1. Di kondisi Indoor dan Low Light-nya juga kurang lebih Shutterlight-nya sama. Sekarang kita coba lihat hasil fotonya. Pertama, saya akan bahas di kondisi Daylight. Untuk detail yang dihasilkan, saya cukup sering dapat foto yang di atas ekspektasi saya. Kalau saya zoom, ketajamannya cukup oke di harga segini. Detailnya juga cukup oke di atas standar. Tapi kadang-kadang saya juga dapat foto yang cukup soft juga. Untuk warna yang dihasilkan di kondisi Daylight, saya cukup puas. Apalagi kalau dilihat di layar HP-nya. Setiap layar device atau monitor itu punya kalibrasi layar yang cukup berbeda. Dan hasil PhotoMax Pro terlihat cukup pas warnanya. Tidak pucat, tapi saturasi nggak terlalu tinggi juga. Untuk Dynamic Range-nya sih di mode Auto termasuk lumayan ya. Masih di atas standar menurut saya. Kalau pakai mode HDR, bisa memperlebar rentang dinamisnya. Dan bisa kalian lihat sendiri, efek HDR-nya lumayan agresif. Di beberapa kondisi memang terlihat pas. Tapi di kondisi yang trik banget, saya suka nemuin spot yang malah jadi overexpose. Ini di kondisi yang trik banget sih. Hasil PhotoDepth Efek-nya menurut saya cukup bagus. Potongan atau masking cukup rapi, dan efek bokeh-nya juga bagus dan pas. Nggak terlalu berlebihan juga, dan nggak kayak Zen One 4 Max yang seperti efek Dreamy. Dan Depth Efek-nya ini nggak cuma bisa di manusia ya, tapi di subjek lain juga bisa. Dan beneran, hasilnya cukup rapi. Nih, coba lihat perbandingannya sedikit dengan hape lain. Overall saya cukup puas dengan hasil foto di kondisi daylight. Di atas ekspektasi saya yang saya kira bakalan standar aja. Sekarang kita lihat hasil foto di kondisi indoor atau dalam ruangan. Di sini cahaya nggak sebaik di daylight, tapi banyak kondisi yang nggak terlalu gelap juga. Nah, di kondisi yang cahaya cukup terang, menurut saya masih oke. Masih terlihat di atas standar ya untuk hape 2,3 juta. Memang terlihat ada penurunan dibanding kondisi daylight sih. Kalau di zoom baru kelihatan detail jadi agak soft. Oh, terus hape ini nggak ada OIS-nya ya. Jadi pas foto HDR, kan prosesnya lama. Dan hasil foto HDR cukup sering menemukan ghosting di kondisi indoor. Untuk warnanya agak sedikit menurun juga dibanding daylight. Sedikit. Terus di kondisi indoor tapi agak gelap. Ya, menurut saya agak penurunan lagi sih. Hampir mendekati standar. Untuk hasil foto dengan depth efeknya, di kondisi indoor ini menurut saya terlihat masih memuaskan. Masih bagus efek bokehnya, dan potongan sekitar subjectnya juga masih rapi. Sekarang kita lihat di kondisi low light dan extreme low light ya. Di kondisi low light, menurut saya hasil fotonya agak lumayan. Masih agak di atas standar hape 2 jutaan. Yang saya cukup pentingin di kondisi ini sih reproduksi warnanya. Dan di hape ini, di atas standar hape 2 jutaan menurut saya. Tapi kalau untuk ketajaman dan detailnya sih udah pasti ada penurunan ya, dibanding kondisi daylight. Terus karena nggak ada OIS, jadi cukup sering dapat foto yang berbayang atau ghosting juga. Mengingatkan saya dengan Mi E1 lah. Noise di mode auto masih cukup oke. Udah pasti ada, tapi masih oke. Kalau di mode HDR, noisenya baru lebih kelihatan banyak. Mungkin ya karena cukup agresif HDR-nya. Terus yang saya cukup kaget sih pas kondisi extreme low light, atau hampir nggak ada cahaya sama sekali. Masih kelihatan dan masih cukup oke. Kalau mode HDR-nya dinyalain, cukup berbeda jauh ya, bisa kelihatan banget. Tapi ya tetep, kalau diperhatiin detail ya fotonya berbayang. Tapi di kondisi seperti ini sih buat saya terlihat oke. Dan foto depth efeknya pas saya cobain juga masih tergolong cukup bagus. Ini beneran oke depth efeknya. Overall di kondisi low light sih saya masih cukup terpuaskan. Mungkin karena harganya juga yang 2,3 juta. Kamera depannya beresolusi 8MP. Shutter lag-nya di mode auto lumayan cepat. Tapi kalau rada gelap jadi sedikit lambat. Kalau foto di mode HDR jadi agak lama, karena diproses dulu. Nah, walaupun kameranya cuma satu, tapi tetep ada mode depth efek. Untuk hasil fotonya sendiri, di kondisi daylight saya masih merasa lumayan oke. Mode depth efeknya pun masih oke. Walaupun gak serapi di kamera belakangnya. Tapi pas masuk ke indoor dengan cahaya yang rada redup, baru terasa kualitasnya standar. Atau malah kadang di bawah standar. Kalau di indoor yang agak terang sih masih terlihat not bad ya. Tapi pas agak redup dan low light, ya kurang bisa diandalkan. Warnanya juga jadi agak pucat dan detailnya agak kurang. Intinya sih, hape ini bukan untuk kalian yang cari hape selfie. Walaupun di kondisi terang masih lumayan oke. Kamera belakang bisa rekam video hingga resolusi 4K. Buat hape 2 jutaan sih ada 4K udah oke banget. Untuk mode dan pengaturan simpel banget. Hampir gak ada pengaturan apa-apa. Hasil perekapan 4K-nya menurut saya lumayan tajam. Saya cukup puas sih. Di kondisi daylight, warna yang direproduksi juga oke. Untuk resolusi Full HD sih menurut saya not bad juga ya. Sayangnya cukup goyang aja. Sepertinya memang gak ada stabilizer. Frame ratenya pas saya cek ada di 30 fps, baik resolusi 4K maupun Full HD. Di kondisi kurang cahaya ya warnanya jadi sedikit agak lebih pucat sih. Kalau kondisi extreme low light, hasilnya jadi sangat noisy dan itu wajar ya. Tapi bagusnya frame ratenya stabil di 30 fps. Jadi gak patah-patah nih. Overall untuk perekaman video kamera belakangnya sih cukup oke di hape harga 2 jutaan. Apalagi udah 4K juga. Kamera depannya bisa rekam maksimal Full HD. Kualitasnya bisa kalian lihat sendiri, beserta contoh audionya ya. Kalau menurut saya sih biasa aja. Halo, ini saya lagi tes. Mereka kan menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1. Gimana? Ini kamera depannya ya. Ini suaranya juga gimana ya. Jelas apa enggak? Mataharinya di luar sana. Ini ditutup gedung, jadi agak gelap di sini. Backlight. Backlight, ya. Nah, coba guin. Nah, ya bener. Nah, ini terangkan. Oke. Kesimpulannya, apakah kamera Zenfone Max Pro M1 ini jelek? Buat saya sih gak jelek ya. Walau memang ada kekurangan di beberapa aspek. Tapi overall not bad untuk hape dengan harga 2,3 juta. Dibilang standar juga saya kurang setuju sih. Masih sedikit di atas standar secara keseluruhan. Apalagi depth effect kamera belakangnya. Saya cukup terpuaskan. Oh iya, untuk versi RAM 6GB, sepertinya sensor yang dipakai itu berbeda, baik di belakang maupun depannya. Jadi, sepertinya akan lebih baik dibanding ini. Oke, sekian dulu video review kameranya. Semoga lewat video ini, rasa penasaran kalian bisa terjawab ya. Nanti saya akan bikin video full review hape ini juga. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau gak suka. Jangan plus subscribe dan tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan video dari kami. Saya Henki dari Trendy Tech untuk diri, sampai jumpa di video berikutnya.